musik oke teman teman sebelum lanjut di video pada hari ini jangan lupa untuk subscribe dulu ya teman teman tombol di bawah ini oke dan di pertandingan pada hari ini tuh kalau bisa ya aku ingin menggunakan herofax sana ya teman teman ya kalau teman teman bisa lihat disini itu aku nomor ini ya aku nomor 1 supreme ya teman teman ya aku berhasil masuk nomor 1 supreme oke lumayan ya teman teman ya nanti supreme itu titelnya biru tapi kalau titel supreme itu tuh baru diganti atau bisa dirilis setelah 1 bulan teman teman jadi setiap tanggal 1 itu baru bisa berganti oke teman teman disini tuh sebenarnya bisa aja teman tapi kita main solo aja ya teman teman ya kita bermain solo rang kapit oke kita masuk aja oke bagi teman teman yang mau request hero bisa request ya teman teman di kolom komentar di bawah ini oke aku langsung masuk aja ke gamenya oke kita selalu rang kapit oke kita first speak ya teman teman kita slot pertama dalam keputus asaan aku melihat harapan yang paling terlalu oke kita bilang dulu kita bermain ke ke mid lane kita ke mid lane ya teman teman ya kita langsung tunjukkan hero efek sana kita teman kita ban isansin sebenarnya tuh untuk hero yang diban ya teman teman hero yang diban itu ada barat ada xbox itu bisa diban ada pevius juga bisa diban dan ruby ya teman teman ruby tuh bisa diban di match vex sana kita juga lumayan banyak ya teman teman ya oke tanpa berpikir panjang lagi kita langsung gas aja ya teman teman ya oke untuk hero yang diban di tim kita tuh ada ini ada ini ada yisansin ada ruby dan yang satu ini matilda ya teman teman dan di room musuh yang diban itu ada ada natan ada pakuito dan amon teman teman oke kita belum tahu di tim kita akan memakai hebra apa mungkin hebra gusion ya teman teman ya dan aku akan mengembalikannya ini ternyata lancelot dia mau pakai hebra lancelot oke sih gak apa-apa untuk musuhnya gak tahu ini mau pakai hebra apa mungkin hebra clean juga bisa atau mungkin hebra aldos ya teman teman ya ini kemungkinan hebra clean teman teman oke musuh kita menggunakan hebra clean atau enggak hebra band ya teman teman hebra bani kita tunggu S5 dulu mau pakai apa oke bagi teman teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu tombol di bawah karena subscribe tuh gratis ya teman teman ya untuk teman teman yang sedang melakukan perjalanan ke epic menuju legend menuju mythic semangat oh iya aku mau menyarankan ya teman teman kalau kalian mau mabar itu lebih baik di season hari ini itu lebih baik tuh duo ya teman duo atau enggak main berlima teman teman karena aku merasakan tuh kalau semisal main bertiga itu sering kalahnya teman teman jadi paling enggak teman teman tuh main duo berdua atau enggak main sekalian berlima tapi berlima itu juga tentunya kompak ya teman teman atau enggak solo solo juga seru juga sih oke kita pakai flicker ya teman teman ya kalau kebanyakan kan paling pakai flameshoot karena maghe kan enggak semua maghe itu ada skill kaburnya ya teman teman ya jadinya tuh aku pakai flicker untuk flicker ambil skill 2 dulu aja kan karena kita clear minion dulu ya teman teman ya oke franko nya tuh mau rotasi ganggu bug musuh oke dapet oke kita tolong franko nya kasihan franko nya ada 3 hero menyerang teman teman oke kita cicil darahnya kita clear minion dulu ya teman teman ya oke kita dapet frostbolt oh kita belum lihat ya teman teman hyper apa musuhnya oh musuhnya menggunakan hyper bunny jadi bunny itu tuh fighter ya teman teman akan tetapi yang di apa ya yang di revamp atau yang sering digunakan itu build nya build maghe teman teman tapi hero nya itu hero fighter oke kita fokus level 4 dulu kita turun ya teman teman ya karena di aman juga sudah di tengah juga sudah aman oke nice oke kita hampir level 4 ya teman teman ya udah mati oke kita ke turtle oke kita gunakan ulti kita ya teman teman ya nanti oke oke untung ada flicker ya teman teman ya kita harus recall dulu nih teman teman kita harus recall dulu sabar dulu kita tunggu momentum kalau teman teman menggunakan vexana semisal terjadi war itu pastikan ya teman teman ulti itu tuh udah cooldown karena ulti ini tuh sangat bermanfaat teman teman jika terjadi war oke kita rotasi atas dulu kita macro ya teman teman ya oke kita amankan mid lane dulu oke kita ke bawah dulu ya teman teman ya oke tanknya mati oke kita dapat kliknya ya teman teman ya kita bantu bus bawah dulu habis itu kita recall kita bantu midline kita recall ya teman teman ya oke kita menuju midline oke kita fokus mid dulu ya teman teman ya kalau bisa sih kita bus mid dulu aduh kita kena stun teman teman 4 orang di mid gila gila kita tadi mau flicker ya teman teman tapi kita gak bisa kena stun soalnya oke sabar dulu untuk linnya darahnya sekarat ya teman teman ya kita bisa sih melakukan lock udah harusnya kita lock clean ya teman teman ya oke kita konsentrasi dulu ini tuh musuhnya agak berat ya teman teman ya oke kita dapat tanknya wih bahaya untung palingnya gak ada ulti ya teman teman ya bahaya kalau ada ulti sekali kombu mati kita teman teman oke gak apa-apa kita bikin ini ya teman teman ya lightning branch kita tahan mid dulu klub down kita 18 detik initiate retreat oke kesempatan untuk push tower ya teman teman ya jadi kita langsung flicker aja oke ulti kita 18 detik lagi oke kita fokus tower mid dulu ya teman teman ya valenya kita di lock vale teman teman tapi kita menang tower super bawah ya teman teman ya oke kita kita terpasal lock vale nya teman teman ini bisa bahaya sih ini oke kita dapat vale nya musuh manggil lord ternyata oke kita tahan dulu oke sabar sabar eh salah skill 1 ini rangkunnya mau menyergap ya teman teman ya kita dari tadi kena lock vale terus teman teman ini semisal kita ya teman teman berhasil membunuh vale nya kita tuh menangnya mudah teman teman oke oke gak apa-apa ini kita masih bisa menang ya teman teman ya oke kita akan juga unggul tower mid juga tapi meskipun kita mati kita mati 5 teman teman gak apa-apa yang penting kita makro kita udah dapet kita anggul tower ya teman teman ya sakit oke mundur mundur oke kita harus mode serius nih teman teman supaya kita bisa segera end udah baterai kita juga mau habis ya oke aku ada ulti ultinya untuk vale ya teman teman aku usahakan ulti ini aku keluarkan untuk valenya kita dari tadi di lock terus teman teman terus teman 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 Oke kita membersihkan line dulu Oke tinggal aja Oke palingnya disana ya teman-teman ya Oke klinknya mati sih teman-teman Gila palingnya Enggak masuk akal tuh hero teman-teman Ayo lanjutnya dibantu dong Oke kita main aman aja ya teman-teman Kita ikuti lord aja Oke hati-hati Sudah bisa langsung satu serangan Gila gila H putih teman-teman Kita langsung mati loh Oke kita harus lebih berhati-hati ya teman-teman ya Oke aku datang aku datang The Valley-nya ini pembawa petaka ini The Valley-nya ini pembawa petaka ini Kepala petaka ini Shut down Enemy unstoppable You have to claim an enemy Aku telah datang Aku telah datang Kita hati-hati nih sama Valley-nya ini Ini tau-tau kalau Valley langsung ulti Bahaya ini teman-teman Ini Valley-nya juga gak kelihatan Semunyi dimana Nah Valley-nya kelihatan Semunyi di Atas tadi Initiate retreat Oh Not ready Oke sabar-sabar 5 detik lagi Oke Valley-nya mati ya teman-teman ya Kita Lebih tenang Wih Hampir aja Oke kita langsung keluar Teman-teman Hati-hati penyergapan Initiate retreat Killing spree Oke sabar-sabar Kita tunggu Lakjama minan dulu Oke kita Upayakan end ya teman-teman ya Oke dapat Oke teman-teman Kita berhasil Memenangkan pertandingan ini Dengan Sedikit susah payah Oke untuk Valley-nya tadi Benar-benar sangat menyusahkan ya teman-teman Oke kita dapat tambahan 10 poin Oke teman-teman ya MMR kita juga aman Oke teman-teman terima kasih sudah menonton video pada hari ini Jangan lupa untuk like Comment Subscribe Share juga gak apa-apa Dan ikutin video aku selanjutnya ya teman-teman ya Terima kasih Terima kasih selamat menikmati